assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan praktek regulator adjustable LM338 ini sama dengan LM317 hanya saja menurut spesifikasi LM338 sanggup sampai 5 ampere sebelumnya saya perlihatkan dahulu data sheet dari LM338 perhatikan LM338 5 ampere adjustable regulator dan fiturnya piknya 7 ampere dan arus kerjanya 5 ampere drop tegangan 1,2 volt Oke nanti kita coba temperatura sampai 125 derajat Celcius dan tentunya kita coba short circuit deh rangkaiannya seperti ini kalian ambil kesimpulan sendiri saya hanya mencoba sesuai data sheet kesis terang saya gunakan 120 Ohm dan potensiometernya 5 kilo Ohm pertama resistor 120 Ohm dari pin 1 adjustable ke pin 2 output lalu saya solder lalu saya beri kabel output ke pin 2 dan kabel input di pin 3 terakhir kabel ground input maupun output ke kaki potensiometer yang tengah dan ujung satunya udah bukan perhatikan jadinya seperti ini oke saya lem dahulu agar mantap sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan cara mensubcribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang bernama lonceng Oke ini pengukur suhu LM sensornya ini saya jepit saja ini tegangan dan arus input dan ini output menurut spesifikasi tegangan output dapat diatur mulai dari 1,25 volt sampai 32 tapi bukan itu yang akan saya tunjukkan Oke saya coba tanpa beban lalu tegangan input saya coba turunkan perhatikan tegangan output tidak turun walaupun tegangan input saya turunkan lalu saya naikkan tegangan inputnya perhatikan tegangan maksimum input agar tegangan output tetap ya tegangan output naik pada saat tegangan input diatas 34 volt saya turunkan kembali tegangannya sampai tegangan output 5 volt ya tegangan input maksimum untuk LM338 sebesar 33,7 atau 33,8 volt DC kemudian saya coba dengan beban HP L1 watt dengan tegangan input 15 volt dan tegangan output sekitar 3 sampai 3,5 volt lalu saya atur arusnya sekitar 100 mili ampere perhatikan suhunya sudah 50 derajat celcius oke setelah saya diamkan selama 5 menit suhu sudah diatas 80 derajat celcius agar kalian dapat mengambil kesimpulan tegangan input saya coba turunkan oke tegangan input saya turunkan sampai 5 volt ya tegangan input sudah 5 volt dan saya biarkan sampai suhunya tidak turun lagi dan setelah setengah jam suhunya turun sampai 46 derajat yang awalnya sekitar 80 derajat celcius oke kalian pasti dapat mengambil kesimpulan sendiri mengenai ini lalu saya coba saja suhu sampai maksimum karena meter suhu ini maksimum 110 derajat celcius maka saya beri lapisan seperti ini agar terlihat kenaikan suhunya saja oke setelah saya pasang pembatasnya agar kelihatan naik saja suhunya perhatikan besar tegangan input dan output dan suhunya apakah naik oke saya nyalakan bebannya perhatikan tegangan output dan suhunya menurut spesifikasi tegangan output mulai turun pada saat suhunya 125 derajat celcius yang pasti dalam percobaan ini karena keterbatasan alat LM ini masih sanggup bekerja normal pada saat suhu 110 derajat celcius saya beri pembatas suhunya ini pasti sudah 110 derajat celcius tegangan dan arus output selamat menikmati 4 ke心 Ya, sudah drop kira-kira selama 3 menit 40 detik Sudah mulai drop Ini akan drop terus sampai mendekati 0 bila kita diamkan Jadi suhunya menurut saya memang benar Mendekati 125 derajat celcius Oke, saya matikan Tandanya OK Selanjutnya akan saya coba short circuit Agar terlihat jelas, bebannya saya ganti saja dengan HPL Oke, kalian perhatikan akan saya short Ingat dalam mencoba awalnya kalian sentuh-sentuh saja Setelah yakin baru kalian short Mantap bukan? Off Saya short lagi Off Kesimpulannya? Mantap Oke, sekian praktek saya kali ini Saya tunggu kritikannya, pasti saya jawab Terima kasih telah berkunjung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!